Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari Mangga Sempak Bola Kunci Biru chapter yang sempat ketinggalan, yaitu chapter yang ke-272. Sekaligus, sedikit tambahan potongan cerita singkat dari chapter yang paling terbarunya minggu ini, yaitu chapter yang ke-278. Sementara, video pembahasan ini akan kami gabung lebih dulu, untuk bisa mengakali hak cipta supaya tidak terkena pelanggaran lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apa isi pembahasan ceritanya pada hari ini. Maka, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, setelah pada chapter 271 kemarin, semua isi ceritanya hanyalah tentang masa lalu dari Itosirin saja. Maka, di dalam chapter yang ke-272-nya, Sin pun akhirnya sekarang langsung berpindah lagi, tepat menuju ke dalam lapangan. Dimana pada momen ini, Itosirin yang sudah berhasil membangkitkan kekuatan penghancurnya, akhirnya langsung menabrak tubuh Isagi dengan sekuat tenaganya. Sampai, Isagi pun akhirnya langsung menjadi terbanting ke tanah dengan sangat kencang sekali. Di momen inilah, Kaiser yang kebetulan sekarang sudah mendekat, akhirnya langsung mencoba untuk dapat menyerang Itosirin dengan menggerakkan tangan kanannya itu. Sambil menggerakkan kakinya juga, dengan niat untuk bisa melakukan teknik sliding tackle-nya ketika fokus dari Rin sekarang sudah berhasil diganggu. Tapi nampaknya, semua perbuatan yang dilakukan oleh Michael Kaiser barusan, ternyata sama sekali tidak mempan kepada Itosirin. Mengingat pada kesempatan itu, Rin pun segera menahan serangan tangan kanan dari Michael Kaiser itu dengan menggunakan kekuatan pukulan dari tangan kirinya juga. Menarik ya, tepat di dalam pertarungan antara Kaiser melawani Itosirin, Isagi yang kebetulan sekarang sudah berdiri, akhirnya langsung bergerak untuk dapat menyerangi Itosirin lagi dari arah belakangnya sambil berkata seperti ini kepada Michael Kaiser. Woi, badut, terima kasih karena sudah mengulur waktu untukku. Jadi sekarang adalah giliranku untuk bisa merebut mula itu dari kaki Itosirin. Melihat serangan dari Isagi dan juga serangan dari Michael Kaiser, Kini giliran dari Itosirin yang akhirnya langsung berkata kepada dirinya sendiri, di mana secara singkat inilah perkataan dari Itosirin yang sekarang diucapkan oleh dirinya. Intinya, Rin pun sekarang akhirnya sudah sadar, bahwa cara menggunakan kekuatannya yang asli adalah sebagai berikut, yaitu syarat dari Itosirin untuk bisa menjadi yang terkuat sekarang hanya ada dua saja. Pertama, Rin harus berhadapan dengan orang yang sangat kuat sekali bagi dirinya, yaitu Isagi Oje dan juga Michael Kaiser. Dan yang kedua, Rin harus memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa menghancurkan mereka berdua. Kemudian, mengingat pada saat ini, kedua syarat dari Itosirin itu sekarang sudah bisa terpenuhi. Maka, Rin pun jadi merasa sangat percaya bahwa dirinya pasti bisa menggunakan semua kekuatannya yang sesungguhnya. Lalu, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka dari arah tubuh Itosirin muncullah visualisasi dengan gambar sebagai berikut, di mana di dalam praktiknya, banyak sekali aura hitam yang keluar dari tubuh Itosirin dengan tujuan untuk bisa menghancurkan Isagi dan juga Kaiser sekaligus. Tapi sepertinya, Isagi dan juga Michael Kaiser sekarang masih belum menyerah, mengingat mereka berdua masih terus berusaha untuk bisa menutup pergerakan dari seorang Itosirin dengan cara mengepung tubuh dari Itosirin dari arah depannya dan juga dari arah belakangnya. Nah, di momen inilah, Isagi dan juga Michael Kaiser akhirnya sekarang langsung sadar bahwa di dalam lapangan ini, bukan hanya mereka saja yang bisa menggunakan kekuatan dari MetaVision. Mengingat di dalam lapangan tersebut, masih ada Alexis Nes dan juga Yorio yang dapat mengimbangi pergerakan dari mereka berdua. Sehingga di saat yang bersamaan, Isagi dan juga Michael Kaiser akhirnya secara bersama-sama langsung berkata seperti ini. Bahwa bukan dirinya dan juga bukan Isagi Oichi yang sekarang akan mencoba untuk bisa merebut bola itu dari Itosirin. Tapi ada satu karakter lain lagi yang sejak tadi sudah mengincarmu dan juga siap untuk bisa menyerangmu kapan saja. Lalu setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka dari arah samping Itosirin, Nes pun akhirnya seketika langsung muncul dengan kecepatan penuh. Kemudian tanpa pikir panjang, Nes pun segera menendang bola itu lagi dengan sangat kencang menuju karya yang berlawanan sambil berkata seperti ini kepada mereka bertiga. Woi, sialan! Aku akan ikut bergabung dengan kesenangan dari kalian! Di momen inilah, Kaiser yang saat itu sudah bisa membaca kemanakah arah bola yang ditendang oleh Alexisnya sebarusan akhirnya dia pun segera berputar dan juga dia pun akhirnya segera berlari untuk bisa mengejar bola itu. Nah, mulai dari sanalah, permainan di dalam lapangan ini seketika langsung menjadi berubah menjadi sebuah medan tempur yang berjalan dalam tempoh yang sangat cepat. Karena di dalam praktiknya, aliran bola di dalam lapangan ini tiba-tiba saja seketika langsung berpindah dari satu pemain menuju kepada pemain lainnya dengan cara saling merebut satu sama lain. Contoh pertamanya ada pada halaman ini di mana pada momen itu Charles lah orang pertama yang mampu merebut bola liar itu dengan bugunakan teknik trappingnya. Lalu, ketika Sido sudah mulai berlari menuju ke tempat yang kosong. Maka, dia pernah langsung menipu Sido dengan cara merubah arah operan bolanya itu menuju kepada Itosirin. Tapi, ketika Itosirin sedang dijaga dengan sangat ketat oleh Issa Diuchi, maka Kaiser pun tiba-tiba saja seketika langsung melompat untuk bisa menahan bola itu lebih dulu ketika masih berada di udara. Nah, di momen tersebut lah Issa Diuchi, Kaiser, dan juga Itosirin akhirnya sama-sama langsung berpikir bahwa di dalam lapangan ini kekuatan dari mereka bertiga sekarang semuanya seimbang atau sekarang semuanya setara. Jadi, menurut Issa Diuchi pertarungan dari mereka bertiga sekarang hanya bisa ditentukan berdasarkan stamina siapakah yang paling bisa bertahan. serta fokus dari siapakah yang bisa terus terjaga sampai akhir. Karena sedikit kesalahan saja, maka sudah jelas mereka pasti akan bisa langsung dikalahkan. Wow, menarik banget ya! Sampai di sini, cerita dari chapter 272 sekarang sebenarnya sudah selesai. Lalu untuk sekarang, bagi kalian yang masih penasaran dengan isi chapter terbarunya, maka silakan kalian lanjutkan noto video ini sampai dengan habis juga. Singkat cerita, Mangga Sepak Bula Kunci Biru chapter yang ke-278-nya sekarang akan menceritakan tentang jalan yang pertandingkan di dalam lapangan, khususnya tentang pertarungan sebenarnya antara Issa Diuchi dan juga Noel Noah. Dimana di dalam praktiknya, jalannya potongan cerita singkat dari mereka kira-kira adalah sebagai berikut. Pertama, setelah pertandingan dari mereka sekarang kembali dilanjutkan melalui satu buah tendangan bebas bagi seorang Iga Guri yang kebetulan kemarin sudah berhasil mengalahkan di Tosirin. Maka di momen yang sama itu, Iga Guri pun tanpa pikir panjang, akhirnya sekarang langsung menendang bola itu dengan sangat kencang sekali menuju ke arah Noel Noah. Lalu, setelah bola itu sudah mendarat dengan sempurna tepat di kaki dari Noah, maka dia pun segera berlari sendirian pada sisi sebelah kanan lapangan menggunakan kecepatan dan juga teknik dribblingnya sambil berkata seperti ini kepada Kaisar. Go! Atau pergilah ke depan! Melihat pergerakan dari Noah tersebut, Kaisar pun tambah bendu gulamah, akhirnya sekarang langsung memutuskan Utu bisa berlari juga. Dengan niat, Utu dapat mencari tempat yang kosong supaya dirinya bisa mendapatkan bola itu lagi dari Noah. Sementara itu, hal yang sama pun sekarang dilakukan juga oleh Isagi Oichi. Mengingat pada kesempatan ini, Isagi pun segera mengikuti Michael Kaisar tepat dari arah belakangnya, sambil terus mencoba Utu bisa melepaskan dirinya dan juga bisa merebut bola yang akan diberikan kepada Michael Kaisar oleh Noah. Walaupun pada dasarnya, di dalam duel pergerakan tanpa bola ini, Isagi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenangnya, dan juga berhasil mencari satu buah tempat yang kosong Utu bisa melakukan tembakan langsungnya ke gawang. Tapi faktanya, Noah pun justru malah langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Michael Kaisar. Lalu di saat yang bersamaan, Kaisar yang nampak sangat terkejut, akhirnya dia pun segera mengembalikan bola itu lagi menuju kepada Noah. Sebelum pada akhirnya, Noah pun kini seketika langsung ditabrak. Atau Noah pun sekarang langsung dijatuhkan oleh seorang Tokimitsu dengan menggunakan tenis sliding tackle-nya yang berbahaya. Nah, di momen inilah, Noah pun segera menjelaskan tujuan yang sebenarnya menuju kepada Isagi dan juga Michael Kaisar. Intinya, sejak awal, Noah sudah berhasil menipu. Atau sejak awal, Noah sudah berhasil menjadikan Isagi sebagai alatnya saja. Karena pada dasarnya, orang yang sejak awal sangat didukung oleh Noel Noah, ternyata bukan Isagi OJ, tapi justru malah Michael Kaisar. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Isagi diminta untuk bisa mengalahkan Kaisar. Karena, hanya dengan cara seperti itu, maka Kaisar pun sekarang jadi bisa berkembang dan juga Kaisar pun jadi bisa bertambah semakin kuat. Tidaknya itu, mengingat masih pada halaman yang sama tersebut, Noah pun juga berkata seperti ini kepada Isagi. Bahwa, tim dari Basar Munchen adalah tim milik Kaisar, bukan tim milik Isagi Oichi. Jadi, apapun yang sekarang terjadi di dalam lapangan, Isagi sama sekali sudah tidak berguna. Karena, tujuan awal dari Noah untuk bisa membuat Kaisar menjadi semakin kuat, akhirnya sekarang sudah terwujud. Mengingat jika Kaisar bisa menjadi kuat, maka secara otomatis, Noah pun jadi bisa memiliki saingan lagi. Lalu, jika Noah bisa memiliki saingan, maka Noah pun nantinya juga bisa bertambah menjadi semakin kuat. Kesimpulannya, Noah adalah penipu yang selama ini ternyata hanya memanfaatkan Isagi Oichi saja. Karena, tujuan utama dari Noah adalah untuk bisa membuat Kaisar bisa menjadi semakin kuat. supaya Noah bisa menggunakan Michael Kaisar sebagai alatnya untuk bisa menjadikan dirinya sendiri bertambah menjadi semakin kuat daripada sekarang. Menyadari hal itu, Isagi pun kiris ketika langsung menjadi terkena mental. Hingga pada halaman itu, Isagi pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Bahwa, memang benar ruganya. Yaitu, sejak awal, Noah hanya memanfaatkan dirinya saja alias, Isagi hanya dijadikan sebagai batu loncatan saja. Sementara itu, Noah yang sekarang sudah bisa bangun lagi, akhirnya langsung meminta Kaisar untuk bisa mengambil free kick atau untuk bisa mengambil tendangan bebasnya. Karena pada saat itu, Noah sangat berharap bahwa Kaisar bisa mengalahkan Isagi dan juga Kaisarlah yang bisa mencetak bola yang terakhir. Mendengar ucapan itu dari Noah, Kaisar pun sama sekali tidak senang. Bahkan, Kaisar pun seketika langsung protes kepada Noah. Karena menurutnya, dirinya sekarang merasa diremehkan oleh perbuatan dari Noel Noah. Yang artinya, jauh di dalam lubuk hati dari Kaisar, dirinya sama sekali tidak ingin menang dengan cara seperti ini. Mengingat sekali lagi, harga diri dari Kaisar sekarang masih sangatlah tinggi. Serta, dia pun juga tidak ingin menang melawan Isagi jika dengan bantuan orang seperti Noah. Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian pada minggu ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam!